Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Kali ini Basmalah Media akan mengulas 4 artis yang mualaf meski ditentang keluarga dan orang dekatnya. Simak video ini sampai selesai, agar tidak sesat. Sebelum menonton video ini silahkan untuk sedekah subscribe untuk channel ini. Setiap orang punya perjalanan spiritualnya sendiri-sendiri. Masalah keyakinan memang tak bisa dipaksakan meskipun itu terkadang berbeda dengan orang terdekat dan keluarga. Berikut nama-nama seleb Indonesia, mengaku sempat bersitegang dengan keluarga saat menjadi seorang mualaf. 1. Bella Sapira Sebelum menikah dengan Agus Surya Bakti pada Agustus tahun 2013, Bella Sapira memutuskan masuk Islam. Aktris sinetron 47 tahun itu mengakui kalau keputusannya mualaf mendapat pertentangan dari banyak pihak. Banyak benturan terutama dari kedua orang tua saya, keluarga, tante, keluarga ibu, keluarga bapak, beberapa kenalan, komunitas gereja, orang-orang yang beragama Kristen, penggemar saya, apalagi saya mualaf, kata Bella Sapira dalam Youtube Star Pro Indonesia beberapa waktu lalu. 2. Ayana Jihye Moon Selebgram asal Korea Selatan, Ayana Jihye Moon atau Ayana Moon pernah belak-belakan soal keputusan yang memeluk Islam. Karena Islam termasuk kaum minoritas di Korea Selatan, artis cantik itu sempat ditentang keluarga. Dia menjadi mualaf tahun 2012, dan saat melanjutkan pendidikan di Malaysia untuk memperdalam agama, dukungan finansialnya dihentikan, tapi keputusan mualaf tetap tegur dipegangnya. Akhirnya keluarga menerima keputusannya dan bahkan adiknya juga ikut mualaf. Hubungan kami Alhamdulillah baik banget, tapi orang tua saya sebenarnya masih tidak suka sama saya sampai sekarang. Ia marah banget, ini kan hidup saya, jadi kebahagiaan saya itu prioritas, kata Ayana Moon dalam Youtube Talk Show TV. 3. Angel Lelga Sudah sejak 19 tahun yang lalu, Angel Lelga mualaf. Mantan istri Vicky Prasetyo itu butuh waktu 10 tahun untuk membuat keluarga menerima keputusannya. Usahanya tak sia-sia, kini keluarga menerima keputusan Angel yang teguh pada keyakinannya. Di keluarga saya awalnya enggak mudah, karena sebagai keluarga saya ada yang pendeta, tujarnya dikutip dari Youtube Kiai Haji Infotainment. Saya menunjukkan kepada keluarga saya di Islam itu indah, di Islam itu damai, walau saya agak sedikit sulit diterima di keluarga, tapi saya menunjukkan dan memperlihatkan Islam itu ya legowo, damai, katanya. 4. Astrid Kuya Awal-awal menjadi mualaf cukup berat bagi Astrid Kuya. Jauh sebelum bertemu Kulya-Kulya, Astrid telah meyakini Islam sejak di Kulya. Keputusan itu sempat membuat ibunya marah. Bahkan ibunya juga tidak merestui pernikahannya dengan Kulya yang Muslim. Namun, kini keluarganya bisa menerima keputusan itu. Keluarga aku itu semuanya non-Muslim. Jadi mama papa itu pendeta, sebelum menikah sama Uyak-Uyak, kan dia Muslim jadi aku harus pindah, terang Astrid dalam akun Youtube Atik Nur Wahyuni. Tapi ya mama enggak apanya, masak si anak saya harus pindah, waduh heboh rumah. Kan aku belajar sholat, sampai dibuang mukenanya itu, dirumah kan berantem ke keluarga, ungkapnya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan share jika bermanfaat.